Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sobat youtuber semua kita sekarang lagi menuju daerah Situ Balong Desa Timbang Kecamatan Ganda Mekar Dinas SPHP Kabupaten Cirrus kuningan daerah kuningan kita datang ke daerah ini dengan tujuan mau mengunjungi sebuah makom murid dari Waliwiloh dari Sudah Gunung Yati yaitu Eyang Sobari di daerah Cibodus kuningan yuk teman-teman kita ikuti perjalanannya sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen penduduknya ramah menyata dengan ramah suasananya begitu nyaman kentram enak ini jalan menuju ke pesantren yang dimana di dalam pesantren itu dibelakangnya ada sebuah makom yaitu makom Eyang Sobari yang akan kita jarahi bersama teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya ini jalan menuju pesantren itu melewati sebuah makam yang besar dan makam itu kelihatannya udah tua sekali udah kelihatan dari pohon-pohonnya kayaknya ini udah berusia ratusan tahun penon katanya Eyang Sobari ini tokoh penyebar agama Islam di daerah Cibodus kuningan itu para ya sobat cintur semua bisa lihat ya pohon-pohon di pemakaman itu sudah berjangkut-jangkut ngeri juga kayaknya kalau kita jalan sendirian di jalan ini serem kelihatannya serem banget selamat menikmati nah para sobat youtuber semua kita sudah nyampe di pesantren PU perguruan PU disinilah tempat makom Eyang Sobari berada di tepatnya di belakang masjid tuh kita nanti akan ke sana dan akan bertawasulan di sana tapi kayaknya kita nggak akan masuk semua soalnya tempat makomnya kecil sempit jadi mungkin kita di luar sebagian para sobat youtuber semua kita ikuti ke jalannya dan nanti aku akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan cicitnya Eyang Sobari yuk kita simak obrolannya seperti apa teman-teman para sobat youtuber semua di luar makannya ini tuh jujutan-jujutannya tuh Mbak Sobarite eh muridnya Sunan Gunung Jati Oh ya tadi kan iya tapi yang Sobari asli orang sini bu asli orang-orang Oh iya ya merupakan itu dekatan sama Sunan Gunung Jati ya saya juga nggak tahu silahnya dari pertama-tama-tama aja gitu taunya cucu aja gitu kalau mbak kalau bapaknya bapaknya bapak saya gitu itu bahwa itu bapaknya bapak saya oke ini pake masih dekat atau ya masih dekat keluarga itu cucunya itu mbak Sobari Iya dulu mah nggak boleh di itu dipake cunggup udah dibuka berhubung banyak orang yang mungkin ini mah nggak tahu ya jadi dia ikut ada bapaknya itu dia jarang kesini pertemanya punya perusahaan gitu dia yang mengurusnya terus hari itu pesantrennya punya siapa pesantren punya PUI jujur Oh bukan keluarga iya disini soalnya itu di lingkungan pesantren kan adanya ya iya sekarang kan jomba yang rea pesantren iya はい свою terlebih tidak sama ada tancun tancun Bu, di sini mau jarang warung? Ada Ibu tinggalnya sebelah mana, Bu? Ibu tinggalnya sebelah mana? Ini, samping ini Jadi, yang sobarite Tokoh agama Islam Di daerah ini Dulu yang penyebar pertama di daerah Ciwedus ini Kalau orang sini nyamah Jarang Biasanya orang yang mempelajari sejarah Islam Jadi, pengen tahu Ini apa? Itu biasa Kalau di sini Orang-orang terlaki air Di sini Sampai Tapi masih keluarga juga pesantren itu Ini yang ada pesinya Belumnya Dia sepertinya Ceputus Ini naik di maju Semana itu Pastinya udah Belahin Punya pesantren sendiri Bagus Satu ya Nah, ini blok-blokkan Ceputus Ceputus Itu dinamain Ciwedus Nggak tahu kenapa Kalau orang-orang penamah Waduhste itu Apa sih? Pembohong Nama kia dong yang nanti Si Kiwaduhste Nanti berlaku Ya, gaya Nah, bagaimana cerita Nah, ceng Sok minta Ngomong-ngomong Awa, ceng Nah, kita ingat Ngomong-ngong Itu suatu Jadi, ceng Pas dia enak maut Ibarat Ngomong-ngong Bapak anak Tengah-ngong Nanya Pokoknya maut Jadi, terus digantikan Kemaneh Nah, kurang-ngong Cukang Ngomong-ngom Bawai Miki di ajar Langhaji Cengah Nah, cari Bata Ciputus Dulu-dulunya Itu paling besar Santren Kalau haol Dari mana Dari mana Datang Kotoknya Tuga bukan Kambing Di situ Sapi Di pasantren Yang tadi Itu Ini di Ciputus Itu Dulu-nya Waktu Sebelah mana Pasantren Bungi Disitu Si Oh Ini Mereka Gede Yang Bungi Gede Ya Sekarang Kecil Anak 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 Kecil Kalau haol Itu kan Kita Tau Lame Banget Sekarang Sengaja Anak Semoga Baga Jengga Ibu Baga Ibu itu ada ada makam yang besar sekali yaitu ini yang bahas kelewatan tuh makam keluarga bukan kalau yang umum yang tadi yang kelewatan itu khusus keluarga ya yang yang disana mah kalau yang besar itu umum itu itu yang iya kelewatan pinggir jalan itu udah berapa ratus tahunnya makamnya itu pohon-pohonnya udah pada tua serem gitu lihatnya juga iya gitu bu sangat tapi nggak pernah ada kejadian apa-apa bu kalau kalau didengar Janti kalau di Gunung Janti kan ini memang nggak tahu kalau di Gunung Janti kan ada makam ada buat pemujaan ya yang bertentangannya ada kalau makam juga yang jarang ada orang jarang iya tuh tamu baru-baru jadi sangat aku mau ngarang-baru enggak sih maka ada orang-baru orang-baru itu ada orang ini yang 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 itu tuh yang mula-mula lagi ini orang Tansik atau orang Ciarus Bapak itu jadi dia perusahaannya tadinya udah dibongkar enggak boleh pakai cukup itu Bapak itu punya anak anaknya juga jadi dia datang ke sini ini harus diastarikan katanya emang ijarah-ijaranya kan doa anak penuhnya ya mungkin sih Bapak itu yang tasik itu tadinya berguru di sini mungkin ya berjarah yang datangnya itu perasaan dia yang datangnya itu semut semut jadi mau ngomong-ngomong tetap kayak oh gitu gitu oh gitu terhabisule wangi kecil sih mula-mulanya kecil yang tergede-gede kayak kucing aja gitu kayak kucing yang gede tapi udah udah dilihatin gitu itu udah kok jadi anak-anak cucunya udah pernah ngeliat boleh ngeliat itu cuman kalau untuk anak cucunya tuh enggak ada yang gimana sih enggak muncul gitu kalau ke orang lain tapi eh anak cucunya ada yang mewarisi ilmu-ilmu itu mbahnya iya kan biasanya turun-temurun dari mbah sobari itu ke anaknya atau kalau enggak ke anaknya ke cucunya nanti cucunya ke anaknya lagi ke anaknya lagi sampai ke turunan kita iya iya jadi bagus ya berkembang penyambunan nggak pernah penyambunan belum saya dimana itu penyambunan 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 jadi ini terus mbah sobari lalu sempurna kaitan terus itu aja sepuluh jatuh merengkelnya cepat kaitan lalu menurut para wali cuma bapak lalu wali-wali jadi ntar mbah sobari apa adeknya siapa ntar ini siapa gitu ntar ini siapa gitu ntar silahnya kebetulan tadi ketemu sama ibu cicitnya ya mbah sobari itulah para sobat youtuber semua bincang-bincang sama cicitnya mbah sobari tokoh pejuang islam penyambunan islam di daerah kuningan jawa barat nah sekian dulu terima kasih 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 terima kasih